37. Reaksi Disproporsionasi Iodium atau I2 dalam suasana basah berlangsung sebagai berikut Nah ini ada reaksinya Ditanyakan jumlah mol elektron yang terlibat dalam disproporsionasi 3 mol Iodium Oke, nah disproporsionasi ini kan reaksi redox ya, autoredox Jadi kita cek biloksnya ya 3I2 ditambah 6KOH jadi 5KI ditambah KIO3 H2O Oke, cek biloks ya I2 unsur bebas, 0 KI, Knya plus 1 karena golongan 1A berarti Inya min 1 KI, O3, Knya plus 1 karena golongan 1A Onya min 2 dikali 3 jadi min 6 Inya plus 5 0 ke min 1 reduksi 1 elektron 0 ke plus 5 oksidasi 5 elektron Terus dikali silang, kali 5, kali 1 Nah angka pengali inilah yang jadi koefisien Ini 5 nih disini udah ada, ini 1 disini Nah tapi untuk I2nya ini, karena ini autoredox kita lihat I di kanan ya 5 tambah 1 jadi 6 nih Kirinya juga harus jadi 6 makanya koefisiennya 3 Nah udah, ditanyakan mol elektron Untuk setiap 3 mol Iodium Nah Iodiumnya mana? Ini I2 Koefisien 3 artinya menyatakan 3 mol I2 Elektronnya, 1 elektron kali 5 Atau 5 elektron kali 1 Sama-sama 5 Berarti ada 5 mol elektron yang terlibat C jawabannya Misal ini I2, berarti 2 mol I2 Dan seterusnya, kayak gitu Karena koefisien menyatakan molnya Oke next, 38 Berikut adalah data potensial reduksi standar Atau E0 beberapa kation Oke ada banyak Logam yang dapat melindungi besi Terhadap korosi adalah Proses perlindungan besi dengan logam lain Ini disebut dengan proteksi katodik Atau pengorbanan anodik Jadi, yang katoda ini yang akan dilindungi Yang anoda yang akan dikorbankan Karena anodanya nanti akan mengalami Oksidasi Atau dibiarkan malah terkorosi Katodanya akan terlindungi Dia nggak korosi Selama masih ada anodanya Untuk melindungi besi, berarti Besi ini Kita bikin sebagai katoda ya Biar dia terlindungi Dan nanti logam yang lain Kita jadiin anoda Yang akan teroksidasi, akan terorosi Nah, karena ini adalah sel volta Fe, biar dia jadi katoda Dia harus punya E0 yang lebih besar Sedangkan si logam lainnya ini Harus punya E0 yang lebih kecil Biar yang dia jadi anoda Fe-nya jadi katoda Kalau kebalik nanti malah Fe-nya yang lebih Cepat terkorosi Kayak gitu Oke, nah kita cek nih E0-nya Fe Min 0,44V Berarti Logam yang lain itu Yang bisa melindungi besi Kita harus cari yang lebih kecil Daripada Min 0,44V Yang A Min 0,14 Nggak ya, ini lebih gede malah Yang B Mg Oke, bisa Ni Min 0,25 Ini lebih gede juga Daripada Min 0,44 Ini sama-sama besi Cu Plus 0,34 Ini lebih gede lagi Salah Ya, berarti jawabannya yang Mg nih Logam lainnya Mg Punya E0 Min 2,37V Lebih kecil Nanti Mg-nya yang akan Terkorosi Nah, ini salah satunya Dipakai di Pipa besi gitu Dan pipa besi Pipa air Dihubungkan sama Logam Magnesium Nah, nanti Karena nilai E0-nya Mg ini lebih kecil Dia jadi anoda Fe jadi Katoda Anoda itu akan Mengalami oksidasi Oksidasi itu sama aja Korosi Nah, jadi Selama si Mg-nya ini masih ada Fe-nya ini gak akan terkorosi Tuh Jawabannya yang B Mg Oke, next Tiga puluh Tiga puluh sembilan Ada reaksi 4PH3 P4 6H2 Ada persamaan reaksinya Ada Turunan ya D Diferensial Pada suatu percobaan Dalam wadah 2 liter Terbentuk 0,0048 mol H2 per detik Ketika PH3 nya 0,1 mol Ditanya tetapan laju reaksi tersebut adalah Oke Kita ikutin persamaan ini aja nih Karena udah dikasih tau Min D PH3 Per detik Sama dengan K PH3 Temen-temen gak usah bingung nih Ini D itu biasa dipake Diferensial Tapi D itu sebenernya sama aja nih Kayak delta Berarti kalau gue tulisin lagi aja nih Min Delta Konsentrasi PH3 Per delta T Sama dengan K Konsentrasi PH3 Dan delta Pasti tau dong Ini adalah selisih Perubahan Ini terbentuk 0,0048 mol H2 Padahal kita gak butuh H2 Kita butuhnya Perubahannya PH3 Berarti kita bikin aja nih reaksinya 4 PH3 Jadi PH4 Plus 6 H2 Nah Kalau H2 nya itu 0,0048 mol Per detik Itu koefisien 6 Berarti berapa perubahannya si PH3 Koefisien 6 segini Koefisien 4 berarti 0,0032 mol Per detik Bisa ya bikin perbandingan sendiri Nah ini yang kita masukin ke sini Perubahan Konsentrasi per perubahan waktunya Min 0,0032 Nah tapi ingat ini masih mol Ini konsentrasi Per liternya jangan lupa Nih 2 liter Per Nah karena waktunya Disini bilangnya per detik Berarti kan 1 detik tuh Harus detik Sama dengan K kali konsentrasi PH3 Nah PH3 ini adalah PH3 awal Nih Ketika PH3 nya 0,1 M Tanda min ini Nggak usah dipakai Nggak masalah Soalnya Ingat ya Reaktan itu Berkurang Berkurang Tandanya min Produk itu Bertambah Tandanya plus Nah kalau min dikali min Karena berkurang Pasti jadi plus dong Gitu Jadi udah nggak usah Pakai lagi minnya nggak masalah Ya dihitung aja K sama dengan 32 bagi 2 16 1,6 Kali 10 Pangkat min 2 Satuan per detik Kenapa per detik? Karena ini adalah Order 1 Kok bisa tau order 1? Oke Gue ingetin lagi Laju reaksi Boleh R Boleh V Sama dengan K Konsentrasi reaktan Reaktannya disini Adalah PH3 Pangkat Order Nah Dari Ini aja K PH3 Pangkatnya 1 Artinya Ya ordenya itu Order 1 dong Ordenya Order 1 Nah Terus Laju reaksi kan Satuan tetep ya Molaritas Per detik K K nya yang Belum kita tau berapa Reaktannya Konsentrasi Itu Molaritas Berarti Satuan K Untuk Reaksi Order 1 Per detik Kayak gitu aja Tapi Ini semua per detik Jadi nggak usah bingung lah Nggak usah diperhitungkan Nggak masalah Yang E Jawabannya Sampai jumpa di video Jangan lupa like Terima kasih.